Dongeng ini menceritakan bagaimana seorang kura-kura yang sangat ingin terbang di udara. Saat melihat ke langit lepas, kura-kura sangat iri dengan hewan lain seperti angsa yang bisa terbang bebas menikmati pemandangan dari atas langit. Mengetahui hal tersebut, kura-kura kemudian menghampiri kawanan angsa yang ada di atas bukit hutan. Ia meminta bantuan angsa agar bisa terbang seperti mereka. Bagaimana bisa kamu terbang, kan kamu nggak punya sayap seperti kita? Tanya salah seorang angsa kepada kura-kura. Karena itu aku meminta bantuan kalian. Aku sangat ingin terbang dan melihat betapa indahnya pemandangan dari atas langit, pujar kura-kura sambil memohon. Kawanan angsa tersebut tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya menyetujui permintaan kura-kura. Namun, angsa meminta sebuah syarat untuk dituruti oleh kura-kura. Kami akan membantu kamu untuk bisa terbang di atas langit. Namun, ada satu syarat yang perlu kamu lakukan, pujar angsa. Dengan mata berbinar, kura-kura langsung bertanya, Baik, aku akan memenuhi syarat tersebut. Katakan saja apa syaratnya. Kamu hanya perlu diam sambil menggigit ranting pohon ini. Ranting tersebut nantinya akan kami gunakan sebagai alat bantu membawamu terbang. Jika kamu melepaskannya, kamu tahu sendirikan akibatnya. Tanya angsa kepada kura-kura. Jika aku melepasnya, aku akan terjatuh. Pujar kura-kura terlihat takut untuk membayangkannya. Betul. Jadi, kamu sebaiknya memerhatikan syarat ini dengan baik jika ingin terbang dengan aman. Setelah bernegosiasi terkait persyaratan tersebut, tiba waktunya dua ekor angsa membantu kura-kura untuk terbang. Seperti yang disebutkan, mereka menggunakan ranting pohon yang digigit kura-kura untuk bisa terbang ke langit. Meski sempat merasakan beban yang cukup berat saat terbang, namun kedua angsa tadi berhasil membawa kura-kura mewujudkan keinginannya untuk terbang. Betapa bahagianya kura-kura saat melihat pemandangan hutan dari atas langit. Dalam benaknya ia berkata, jadi seperti ini rasanya bisa terbang di atas langit. Namun tiba-tiba, kura-kura tak bisa membendung rasa bahagianya. Ia pun melupakan syarat yang telah diberikan angsa kepadanya. Kura-kura berteriak bahagia karena bisa terbang seperti angsa. Teriakan tersebut tentu membuatnya lupa untuk tetap menggigit ranting pohon yang membawanya terbang. Sampai akhirnya, kura-kura pun terjatuh dan langsung dihampiri oleh kedua angsa tadi. Beruntung bagian tubuh yang terjatuh pertama kali bukanlah cangkangnya, sehingga kura-kura tidak terbentur keras dan merusak cangkangnya. Maafkan aku angsa, aku terlalu bahagia saat di atas tadi dan mengabaikan syarat yang kalian berikan, ucap kura-kura sesaat ditolong oleh kedua angsa. Dari dongeng di atas, pesan moral yang bisa diberi tahu pada anak mama adalah untuk mematuhi aturan atau syarat yang telah dibuat bersama. Sebab aturan tersebut tentu dibuat bukan untuk aturan semata, tetapi juga bisa untuk menjaga keselamatan satu sama lain. Terima kasih telah menonton!